Dan miris untuk mengetahui perkembangan pasca penangkapan musisi Anji mantan vokalis Gruben Drive atas kepemilikan narkotika jenis ganja, kita langsung bergabung bersama Nadia Raisa di Polres Metro Jakarta Barat. Ya selamat siang Nadia, apa pengembangan pasca penangkapan musisi Anji? Ya Lady, Erdian Aji Prihartanto alias Anji telah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Ia dibawa ke sini kemarin dan melakukan serangkaian pemeriksaan oleh tim penyidik dan ia pun menurut informasi yang kami dapatkan bersikap atau bersikap kooperatif. Saya itu juga pemeriksaan yang dilakukan hari ini adalah pemeriksaan kesehatan baik itu pengecekan suhu tubuh, tensi, melakukan swab tes dan juga pemeriksaan tes urin. Dan menurut Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Ronaldo Maradona Siregar mengatakan bahwa hasil tes urin dari Anji sendiri adalah positif THC atau ganja. Ia ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada pukul 19.30 atau Indonesia Barat, Jumat 11 Juni 2021 lalu. Namun dari penangkapan tersebut tidak hanya barang bukti berupa gajah saja yang diamankan, ada beberapa barang bukti lain yang disita tetapi belum dapat dibeberkan secara detail oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan secara intensif pun masih terus dilakukan oleh unit 1 narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke pemimpinan AKP Hari Kasgari. Dan hingga saat ini penyidik juga masih melakukan pendalaman dan masih ada beberapa materi yang harus dipelajari sehingga belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini pun kami masih menunggu informasi terkini dan rencananya pemeriksaan lanjutan akan dilakukan besok. Ya, ready. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporannya. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.